What's up everybody, balik lagi bersama Gorky Padilla Welcome back to my vlog Hari ini kita akan kembali jalan-jalan lagi di Los Angeles Hari ini tanggal 3 Mei ya disini Dan kita plan-nya sih baru mau ke Lakma aja Yang merupakan Museum of Art Kita itu biasanya suka sih memang ke museum Kalau lagi pergi di sebuah kota gitu Untuk mencari inspirasi aja Dan pengen tau aja sih ada art apa disana yang bagus Lo pengen tau aja backgroundnya Sampe creator-nya tuh bisa kepikiran untuk bikin art tersebut tuh bagaimana Lalu nanti kalian juga akan melihat tempat dimana ada lampu-lampu Ini merupakan salah satu trademark sih Di Los Angeles orang banyak banget yang kesana untuk foto Dan katanya baru ditiru kemarinnya di Bandung ya Jadi nanti kalian bisa lihat itu juga Dan yang lainnya nanti kita akan improvise aja Kita akan pergi kemana So kalian yuk ikutin perjalanan kita hari ini di Los Angeles Terima kasih telah menonton! Guys jadi sekarang kita udah ada di dalam yang Lakma Museum of Art Dan exhibition yang lagi jalan adalah exhibition dari artis Jepang Yaitu Yoshitomo Nara Gue yakin banyak dari kalian juga bisa tau Ini keren-keren banget Dan juga salah satu favorit dari istri gue So yeah let's walk around and check out all these nice arts Jadi untuk Yoshitomo Nara ini memang dia identik dengan gambar anak kecil ini yang grumpy Tapi lucu banget sih So yeah we're gonna walk around and see everything yang dia ada di museum ini Menurut gue ini keren-keren banget Ini kayaknya proses pemikirannya dia sih Lah banyak banget Sampai dia kayak ketemu inspirasinya Man this wall is so awesome Saya aja bisa tau gitu Cara mikirnya dia gimana sih Ini yang ada di dalam gelas juga Oh my god This is so amazing and so cool Ini kayak ada art untuk rumahnya kali ya Ini rumahnya mirip-mirip kayak gini nih Kita lihat dalamnya ya Ini Dia kayak terinspirasinya sama lagu Amerikan kayaknya Karena ada lagu Amerikanya main Dan kalau kita lihat itu mejanya dia Dan di bawah itu isinya semua Drawing semua Wah kayak suka minum beer juga ya nih So yeah Ilustrasinya keren banget sih Guys ini adalah yang favorit gue nih Kalau kalian lihat Gila Ini Shadownya Shadingnya semua gue gak bisa jelasin Tapi pasti ini detail banget Lihat dari rambut ya deh Rambutnya aja warnanya beda Itu pasti bikinnya susahnya setengah mati Dan Ya warna-warna itu banyak banget sih So this is my favorite Yang ada di sini Ini konsustensinya Dari setiap gambaran Gila banget sih Hehehe Bener-bener sama Persis Wah Gukil Beb Jai gimana dari Yoshitomo Naranya Kamu kenapa suka dia? Karena dia lumayan dark Dan Sampai gambarannya tuh kayak bayi gitu Tapi lagi marah-marah selalu Jadi aku bisa berhubung Hehehe Tapi kamu paling suka yang mana? Ingat gak? Ingat Ingat Yang sama Exeggutnya sama kamu Tapi dia pegang kayak Daun gitu Oh Tadi aku kayak lihat sih Tapi aku kayak gak dapat gambarnya Hehehe Kayak gitu Kalau gitu Itu dari Yoshitomo Naranya Nah kita Bentar lagi mau turun Nanti nanti Kita akan ke tempat-tempat lampu Itu ya Yang di plagiat Oke Sampai jumpa di bawah Guys sekarang ini di belakang gue ada Urban Lights Ini adalah salah satu simbol Untuk kota Los Angeles Ini dibangunnya Tahun 2008 Oleh almarhum Chris Burden Ini merupakan tempat dimana Banyak sekali influencer Dan juga turis-turis suka datang kesini Untuk foto-foto memang ini tempatnya Spotnya terkenal banget sih Dan juga sangat Instagramable banget Dan juga yang pasti ini ada total sekitar 220 lampu Setahu gue Dan ini memang mainnya lagi rame di Indonesia ya Kayaknya di Bandung itu ada yang miru Tapi yang pasti ini tempatnya keren banget Keren banget lampu-lampunya Semoga kalian juga bisa lihat suasananya disini Ya Ini adalah salah satu tempat yang terbaik Untuk bisa dapat foto yang bagus Jadi kalau kalian ke LA Kalian wajib banget sih kesini Untuk foto-foto So kalau kayak gitu Itu dulu Untuk dari Lakmanya Sekarang ini kalian pindah Akan cari makan dulu Karena kita udah main leper Jadi ya Mari kita ke tempat yang berikutnya Kita balik lagi nih Dengan daging mentah nih Gimana daging mentahnya Jadi tadi harus diproses dulu Itu taste-nya Jadi ini tadinya Gue pikir kayak serutan kelapa You know Tapi ternyata dia tuh cheese Terus cheese-nya tuh yang Lumayan pekat Taste-nya Yang agak bau Jadi itu dia tuh Balance sama creaminess of the raw beef Yang ada taste Kayak asin-asin gitu Jadi overall Enak atau enggak? You need to like the texture If you can get over it It's good Kita sekarang sudah sampai di restoran guys Ini merupakan restoran Italia Namanya Uovo Ini makanya 7 menit aja Tadi jalan dari museum Ini merupakan rekomendasi Dari temennya istri Ini pertama kali kita cobain Jadi kita juga penasaran sih Ini akan enak atau tidak Jadi kita pesennya paket gitu Dapet appetizer Yang tadi kalian sudah lihat Yaitu memakai tartar Jaging mentah Dan ini not bad Tadi yang review adalah istri Dan sekarang itu kita dapet 3 macam pasta Yang pertama ini keluarnya adalah Bolognese ragu Ini adalah salah satu favorit kita Favorit gue Dan nanti ada dessert juga Dan ini simple banget sih Dash-nya kalo gue lihat Dan kebetulan pun Gue hari ini lagi lumayan Cravency for pasta Jadi ini pas banget Makan ya restoran Italia Dan iya Gue biasanya kalo makan pasta Sangat basic sekali Pesannya Bolognese gak pernah ganti Biasanya pene Bolognese Atau spaghetti Bolognese Jadi Very simple Dan ini kalo gue lihat Saosnya sih gak terlalu banyak Jadi penasaran juga sih Rasanya bagaimana So We'll try Kalo dilihat sih Kayaknya dari Ntar ya gue angkat dulu ya Gue angkat dulu Kalo dilihat dari tekstur pastanya Kayaknya enak sih ini Kayaknya smooth banget ya So let's try Gue tau gak first impression gue makan ini apa? Rasanya kayak bak mie Rasanya kayak bak mie Rasanya kayak bak mie Kayak mie pok gitu Iya kayak mie pok gitu Tapi ini sausnya kurang berasa sih Gue merasa ragunya kurang berasa Dan sedikit oily pastanya Tapi Still eatable ya Eatable Berapa ya nilai ini? Ini i think Mereka emang Mereka emang Mereka gak bikin Pastanya putih Hmm Tapi enak banget Tika ya berarti ya Ini pastanya simpel banget Sangat mudah banget sih Untuk dimakan Tapi ya Pastanya enak Ya kalo menurut gue kalo ini Saosnya bisa lebih banyak I think this gonna be better So ya Tujuh lah Dari sepuluh lah Nilainya Not bad lah So abisnya kita tunggu Untuk yang kedua ya Gue juga penasaran nih Yang kedua dapetnya pastanya seperti apa Oke guys ini pasta number 2 Udah dateng Ini tortellini Ini kayak dalemnya ada sosisnya gitu katanya Dan ini pake krim sauce I think it's pretty good So As you can see Krim saucenya Dan juga Ini pelampunya cahaynya kurang menduk Oke kita cobainya langsung ya Mereka ini bagus Oh Cheesy banget ya Wow Aku sih suka Gue gak tau kenapa Ini kok rasanya kayak McDonald I feel like Pas lu gigit cheese nya itu Gak parah tuh Kayak You know it's not a bad thing I like McDonalds Tapi Tapi gue gak tau kenapa Rasanya mirip banget sama kaya cheese McDonalds gitu Kayak macan cheese kan Iya ini kayak macan cheese Wow This is better than the first one I like this one banget Ini The cream Kita tau juga rasanya tuh Agak ada asin-asinnya gitu So pas banget Pas gigit Terus ada kayak dagingnya Kayak ada dagingnya dikit-dikit Dalam tortellini nya sih Itu juga bikin enak This is Wow This is probably like Kaha atau pasta yang gue suka sih Yang pernah gue makan Wow Wow So this is.. That's a great claim Iya So this is pretty good So kalo kalian ke Restoran Wobo ini Mungkin kalian boleh sih Pusat Kalo di Indo kita suka ke pasta Kepasar mana ya? Kepasar mana ya? Kepasar di Indo jarang banget sih Paling Di itu Ehm Osterijia 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 udah jarang banget Ehm What is it yang kita suka makan breakfast kadang-kadang? Roma Roma kita suka Roma kita suka Ehm Satu lagi Yang di depan Yang di guna warman What is it? Yang kita kemai makan turkey Le quartier Yeah, le quartier Jarang banget itu tapi Jarang ya? Jarang Tapi kayak akhir-akhir ini kan berkali-kali Wah ini jadi ngobrol-ngobrol Gapapa ya Vlognya jadi ngobrol-ngobrol Ya Roma sih Tapi paling sering sih kita pesen Roma Roma sih It's all good Roma nya so good Jadi rekomendasi sih kalo di Jakarta Makan Roma So yeah We going back Ini kayak kalo vlognya lebih natural Kayaknya lebih asik sih So Kita tunggu ntar pasta ketiganya kayak apa ya guys So last but not the least Spaghetti Machi Chana Bener ga? Hehehe Ini kita biasanya pesen juga sih Kalo lagi pesen di Jakarta Di restoran Roma Mirip banget Ini Tapi penasaran sih lebih enak yang mana Ini Spaghetti Dengan South Tomato Base Lalu ada pork cheeknya juga So yeah Let's try Baunya mirip banget sih Oh nah Sama sih mirip Teman-teman Sama sih Kenapa yang mana ya? Bingung ya? Ya ini rasanya Bahwa di Jakarta lebih pedes obviously Oh ini ga terlalu pedes Um Tapi lumayan pepper yu ya But Kerasannya ini lumayan tajem pas masuk ke mulut Saya pikir itu adalah kecewannya. Itu adalah kecewannya. Oke. Tapi pasti pastanya sih teksturnya Semuanya konsisten lho. Konsisten, semuanya enak semua. Bener teksturnya lembut. Teksturnya lembut banget. Dan gampang banget dimakannya. Tapi ya, let's try the kecewannya. Let's try. Ini kayak bacon juga. Ya, rasanya kayak bacon. Nah, kecil tapi kayak bacon. Tapi, ya. Overall sih gue masih paling suka yang nomor 2. Tadi sih. Yang ini, ya oke lah. Tapi yang nomor 2 tadi, amazing menurut gue. So, lanjut dulu makan ini. Nanti kita lihat deh dessertnya apa. Dan kita kasih tau informasi lebih tentang Penilaian restoran ini dan juga harganya Berapa kita makan disini. So, I'll see you guys in a little bit. Terakhir adalah dessert. Tiramisu. Cobain, Beb. Rasanya apa? Sangat sweet. Sangat sweet. Sangat sweet. Manis banget deh. Manis banget. Ini American style. Bukan Italian. Tapi rasanya enak kan? Enak kamu pasti suka. Oke, siap. Abisnya cobain. Guys, ini tiramisu nya gak ada obat sih. Enak banget. Enak banget. Ini rasanya sangat balance sih. Ini juga. Hehehehehehe. Kadang-kadang paling gampang. Emang balance sih gak terlalu. Menurut aku sih gak terlalu manis-manis banget. Ini malis banget coy. Ini malis banget. Ini krimnya aja udah. Ini krimnya agak gila sih. Krimnya agak lebay sih. Terus krimnya tuh kayak kuning gitu loh. Bukan yang putih. Ya, pokoknya abis makannya harus jangan kaki. Harus bakar dikit lah. Nah yang pasti overall. Kita makan di Yovo ini. Kalo gue sih kasih nilai sekitar 8 lah dari 10 ya. Kita dapet sekitar 5 macam makanan. Tadi kan dapet 1 appetizer. Lalu 3 pasta dan juga 1 dessert. Itu harganya sekitar 32 orang. Eh, 32 dolar. 32 dolar sebelum teks ya. Sebelum teks dan juga sebelum tip. Jadi kalo udah teks sama tip. Sekitar 40 dolar lah satu orang. So, not bad. Worth it lah kalo lu mau ngedate. Makan disini sampe kenyang. Karena ini asli kenyangnya kenyang banget sih. Tiga macam pasta. Satu dessert, satu appetizer. Abis ini mungkin bisa tahan sampe malem sih. Ape jam 8 malem gitu baru makan lagi. So ya, itu adalah pengalaman kita. Makan di restoran baru. Will we come back? Maybe. Kalo kita lagi ngelewatin sini mungkin. Tapi kalo kita niatin untuk dateng lagi kesini mungkin. Maybe. Agak susah. Tapi yang pasti sih. Still good experience dan juga. Good food menurut gua. Jadi itu adalah review kita. Dan abis ini kemana kita belum tau. So ya, we'll see. Guys, kita akhirnya pulang. Karena tadi udah bingung gue mau kemana. Tapi kita sebelum pulang tadi mampir dulu nih. Ketempat Chicken Strips favorit kita baru juga. Ini namanya Gold Tong Chicken. Ini ada tadi di Korea Town. Tapi ini Chicken Strips harganya lumayan mahal. Karena satu porsi ini dia harganya sekitar 30 dolar tadi. Tapi ini kita udah cobain sekali waktu itu enak banget. Kita akan cobain kedua kalinya. Ini kita pesenannya agak berbeda. Kita pesen ada satu yang soy garlic. Kita cobain dulu yang soy garlic. Ini menarik sih. Ada buah-buahnya gitu. Ada alpukatnya. Ada pineapple-nya. Ada blueberry-nya. Ada grapes-nya juga. Jadi ini sangat unik. Ini pertama kalinya gua ngeliat. Makan Chicken Strips itu ada buah-buahan ya. But, hey. Let's try. Kita buka dulu sumpitnya. Ini kali ya. Nanti yang fried chicken baru pake saus kali ya. Ini yang bonus soy lho. Ada soy garlic ya kan ini? Oh tidak. Ini soy garlic-nya. Kayak itu. Kayak boncen gak rasanya? Aku gak pernah makan boncen. Aku gak pernah makan boncen. Sausnya di bawah-bawah gitu sih. Ini gak rasa soft deh. Hah? Kayaknya gak rasa soft. Bawah-bahanya becek. Wih. Sebentar ya ini guys. Ini agak susah. Megangin sumpitnya. Nah. Ini gua pegang ayamnya satu seperti ini. Nah. Kita cobain ya. Pake ini enak banget. Yang soy garlic. Agak kurang sih. Lebih enak yang boneless fried chicken yang biasa menurut gua. Karena. Kalo boneless fried chicken yang biasa itu. Ada sausnya guys. Nah ini. Salsenya tuh kayak gini. Ini tuh kemarin gua liat di tempatnya dia masak itu. Itu banyak banget. Jam-jamannya gitu. Jadi ini kayak ada campurannya gitu. Biar bikin manis juga. Jadi kayak pedes-pedes dikit manis gitu sih. Langsung langsung kita cobain aja nih. Kita dipin dikit. Ini apa? Hmm. Gak malah. Ini semua? Ini apa? Yang bikin aja cuma sausnya aja. Menurut gua. Sausnya enak banget, man. Ini adalah saus yang terbaik. Ini gaya. Itu aneh juga ya. Yang kuningnya. Itu honey mustard kayaknya. Honey mustard tapi manis banget. Hmm. Kayak di kuldak punya. Kira kok. Ini kayak pedes-pedes gitu. Tapi ada manisnya juga karena strawberry jam. Yang ini kok? Ini atau kuldak? Kayaknya ini enakan-enakan ini sih. Ini gila sih. Ini gak ada obatnya sih saus yang ini sih. Ini lumayan. Iya, lumayan. Saus yang ini sih. Yang saus yang merah ini gila banget. Susah di-describe sih sebenernya. Hmm. Ini omnya. Yang jualnya om-om. Yang omnya. Ngeramu sendiri sih sausnya sih. Dia jadi customer service sendiri. Iya, jadi customer service sendiri. Dia yang masak semuanya. Dia sendiri pokoknya. And this is, man. Kayak yang coba sih. Gold Tong Chicken. Susah di-describe dia sih. Iya. Ini ada satu lagi warna kuning sausnya. Lihat kan gak ada di kamera. Nah aneh. Kita cobain ya. Gua belum pernah coba. Jujur gua belum pernah cobain. Yang sausnya suka. Yang saus kuning ini. Yang sausnya suka. Yang sausnya suka. Pakai sumpit susah kita pakai tangan aja. Enak. Enak. Enak juga sih. Tapi gua lebih suka yang merah sih. Hmm. Aku pikir yang paling bagus. Ini, ini, ini apa. Ini, ini apa. Nah, lihat. Kayak honey mustard gitu sih. Oh, bener. Tadi kan kita siang makannya kenyang banget ya. Kita makan pasta itu, tiga macem. Itu. Soalnya kayak, Kayak pas sore tadi itu mikir kayak. Kayaknya makan apa ya? Yang enteng-enteng. Tapi kayak. Enteng-enteng. Ini gagal ya. Ya maksudnya cukup lah. Untuk makan malam juga. Terus kayaknya makannya gampang. Terus kayak pikiran. Eh, bonus tips yang lain. Eh, enak tuh jadi tuh. Kenapa kita hari ini beli itu. Dan ya. Aku pikir itu semua. Untuk hari ini. Semoga kalian mendapatkan sesuatu yang baru. Dari vlog kali ini. Semoga kalian enjoy juga. Jalan-jalan ke museum. Eh, ini yang ngeliatin kita makan pasta. Hari ini. Seperti biasa vlognya. Makan doang. Makan doang. Tapi semoga kalian menikmati. Belum tau nih kapan lagi ntar bikin vlog. Semoga soon bisa bikin vlog lagi. Kalau kita melakukan hal-hal yang menarik. Dan juga makan-makan hal yang baru. But once again thank you so much though guys. For joining our vlog. As always. Jangan lupa. Tekan dulu tombol like ya. Dan juga subscribe-nya. Tombol like itu membantu. Untuk algoritma vlog ini. Agar orang semakin banyak yang melihat. Dan juga kita semakin semangat nanti. Untuk bikin vlognya. And yeah. Hopefully you guys enjoy it. Have a blessed Tuesday right now. Ati di Indonesia. And yeah. And we'll see you guys. On the next video vlog. Peace out. Bang says. By BreeEner IBN.